Sadari bahwa sebenarnya untuk bisa hidup berlimpah dan berkelimpahan itu waktunya relatif singkat Yang lama adalah ini Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan keberlimpahan, kemakmuran, rejeki dan seterusnya ya sahabat Pokoknya yang asik-asik lah ya Nah gini Perlu anda pahami dan perlu anda tahu bahwa sejatinya ya banyak orang yang hidupnya berkelimpahan Tetapi jauh lebih banyak lagi orang yang hidupnya di bawah keberlimpahan alias kekurangan Kalau misal anda menyimak sosial media terutama tiktok ya Jadi saya mengamati di tiktok itu banyak sekali anak-anak muda itu yang hidupnya seolah-olah itu dalam waktu relatif singkat Ya Sukses secara materi Berkelimpahan secara materi secara harta Ya Sehingga banyak orang yang tergiur banyak orang itu yang apa namanya ingin seperti mereka Namun perlu dipahami bahwa sejatinya memang untuk bisa hidup berlimpah dan berkelimpahan itu waktunya relatif singkat Ya Yang lama itu adalah membangun mental ataupun mindsetnya Mindset berlimpah, mental kaya dan seterusnya Jadi Kalau misalnya anda lihat nih di sosial media Orang-orang yang seolah-olah kok dalam waktu satu tahun hidupnya udah berubah ya secara materi Kok dalam waktu kurang dari satu tahun itu sudah bisa beli ini bisa beli itu dan seterusnya Kok seolah-olah gampang ya Sedangkan hidup saya begini-begini saja Nah Jadi Sebenarnya dan sebetulnya Untuk membangun proses mental kaya dan mindset berlimpah inilah yang butuh waktu Bisa saja orang-orang yang menurut anda nih ya Hidupnya kok berubah drastis dalam waktu singkat Ya Ya memang bisa seperti itu Gara-gara apa Mentalnya udah dibentuk selama bertahun-tahun Mindsetnya udah diprogram selama bertahun-tahun Entah mereka sadari ataukah tidak Ya Itu sebabnya orang yang secara finansial atau secara materi sukses Mereka itu sebenarnya sudah ditempa Ya Dalam segala persoalan hidup Mereka itu sudah di Apa ya Sudah dijajah oleh kesulitan-kesulitan Kegagalan demi kegagalan dan seterusnya Entah mereka sadari ataukah tidak Sehingga ya jatuh bangunnya itulah yang membentuk karakter Yang membentuk mentalnya Yang membuat mindsetnya itu berubah dan memang layak Sehingga Allah itu berikan kemudahan Oh orang ini sudah berusaha dan berupaya untuk membangun mindsetnya Sudah jatuh bangun Yaudahlah ini sudah waktunya kok Dikasih kemudahan Ini sudah waktunya kok diberi keberlimpahan Ini sudah saatnya kok diberi kekayaan Alhasil apa Ya Bisa saja dalam hitungan kurang dari satu tahun Ya dalam hitungan bulan hidupnya berubah drastis Ya Ya itu memang wajar Bahkan ada juga kan Orang yang kaya mendadak gara-gara apa Dikasih warisan Ya kan Dalam hitungan sekejap saja Kaya itu bisa Tetapi Untuk membentuk mental kaya dan mental berlimpah ini butuh waktu Namun Ada catatannya nih Ketika orang yang dikasih warisan lalu kaya mendadak Jika mindset dan mentalnya itu belum kaya Yaudah Kekayaannya akan habis dalam waktu sekejap juga Tetapi berbeda Ketika Saat dikasih warisan Dia sudah siap Mentalnya mindsetnya sudah oke Dia bisa mengelola kekayaannya dengan baik Dia bisa mengatur hartanya dengan benar Itu sebabnya Anda yang perlu mati-matian adalah Membangun mindset Membangun mental Anda terlebih dahulu Soal hasilnya Mau nanti berapa lama waktunya Mau berapa tahun Itu gak ada urusan Yang terpenting adalah Anda perlu yang namanya Membangun mental Membangun mindset terlebih dahulu Ya Jangan gampang tergiul oleh orang-orang yang sudah berhasil di luar sana Mereka sudah Jauh-jauh hari Sudah bertahun-tahun Menempa hidupnya Untuk membangun mindsetnya Lah anda Ya kan Maka dari itu Jangan Terlalu bandingkan diri anda dengan orang lain Jika itu yang terjadi adalah Sebuah keluhan Jika perbandingan itu Dampaknya adalah Anda merasa mindir Merasa putus asa Tetapi Jadikan itu sebagai motivasi Atau inspirasi Sahabat Yuk pahami ya Jadi Anda perlu yang namanya Bekerja keras dalam Membangun mindset anda Anda perlu berjuang keras Untuk membangun mental anda Dan Di video-video saya ini Termasuk Salah satu jalan pintas Atau shortcut Saya sudah berikan Berbagai macam teknik terapi Untuk membangun mental Dan juga Mindset anda menjadi Jauh lebih baik lagi Yuk Pahami dan sadari Sekian dari saya Semoga bermanfaat Saya salam dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!